Ketika dari pemerintah Kabupaten Cirebon Kemudian diwakili oleh Sepertinya oleh orang perusahaan juga Ketika menanyakan Masyarakat setuju atau tidak Akan dibangunnya PLTU Nah pada saat itu Saya melihat sendiri Yang menyatakan keras Menyatakan setuju Adalah para calon tanah Yang teriak-teriak setuju Adalah broker tanah itu Setuju Sehingga masyarakat bingung Padahal masyarakat sendiri tidak tahu Bahwa PLTU itu seperti apa Ya maksudnya tidak dijelaskan Bahwa PLTU seperti apa Bahwa akan dibangun Setuju tidak tanahnya Dibebaskan atau dibeli Nah si broker ini langsung setuju Setuju Dan beberapa hari kemudian Para pemilik tanah ini Didatangin sama prema Sama tentara Sama polisi Agar menyerahkan tanahnya Dengan harga 14.000 per meter Kalau saya menurut saya itu adalah Intimidasi Kurang puas Kita dari Indonesia ke Jepang Kita kan untuk menuntut PLTU itu harus di Stop atau diperhentikan Kenapa sekarang masih berjalan Kalau pendapatannya mesi kayang dulu-dulu sih Kita terus diun ke laut lagi Terus diun ke laut Terus diun ke laut